Intro Salam jumpa kembali Dengan channel saya Bagindo Arsa Kali ini saya akan Mengajak anda Untuk berjalan-jalan di sebuah DER di Jawa Barat Yaitu Cerebon Ada satu kunikan yang ada di Cerebon Yaitu Gua Sunyaragi Kunikan itu adalah Gua Sunyaragi berada Di pusat kota Bukan di pinggiran kota Yang selama ini Kita ketahui Kalau kita berbicara Gua Pasti Berada di sebuah gunung Dan berada di pinggiran kota Nah ini berada di pusat kota Kunikan kedua Bisa kita lihat Bua Sunyaragi itu Bukan terbuat dari batu cadas Yang selama ini kita kenal Sekalian gua itu adalah Rebut cadas Tetapi gua ini Terbuat dari Batu karang Yang ada di laut Oke sebelum kita melihat keunikan dari gua ini Dan saya harap Jangan lupa Melike dan Men-share Video ini Kalau suka Dan juga Jangan lupa Men-subscribe Oke selamat menonton Terima kasih Ini adalah tempat pertapaan Dari para sultan Atau kegurunan-kegurunan Dari kesultanan Jarbo Ini adalah loket Tempat pembayaran Atau retribusi Masuk Ke Situs Bua Sunyaragi Mari kita masuk ke dalam Jangan lupa Sekarang kita masuk Menuju Tempat penjualan Tiket Ini Gapura Kita menuju ke belakang Di belakang juga terdapat Gua-gua bikinan Dari Kesultanan Cerbon Yuk kita lihat ke belakang Selamat menuju ke belakang Selamat menuju ke belakang Ini terdapat lagi satu goa yang cukup besar Ini adalah Bagian dari Gua Halilintar Ini dia semua Gua Halilintar Seperti yang kita lihat sekarang ini Ini termasuk komplek Gua Halilintar Garuda Halilintar Ini dia Ada ditulis Gua Halilintar Gua-gua juga ada tempat pertapaan Ini juga Tempat pertapaan Garuda Halilintar Disini juga Ada namanya Gua Kelanggengan Ini gua kelanggengan Barangkali gua ini Adalah untuk melanggengkan Bertapa atau bersemedi Untuk agar Kekuasaan tetap langgeng Barangkali begitu Jadi yang tadi Kita masuk Kita masuk tadi Ini disebut Monumen Cina Monumen Cina Modanya agak begini Ini monumen Cina Yang berada di dalam komplek Gua Sunyaragi Sunyaragi Goa-goa yang ada disini Terutama Goa-goa Utama Semua diberi nama Nah Goa ini Namanya Goa Simanyang Apa artinya Simanyang? Nanti saya akan korek di Korek informasinya di Ahli sejarah Kesultanan Cerbon Sekarang kita masuk Lebih dalam Apakah yang ada Di bawah bukit ini Kita masuk Gakura satu Pintu satu Ini yang ada di dalamnya Ini ada gua juga Di gua Kita masuk Di sini Di sana Pintu satu Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini selamat menikmati ini tempat bersemedi tempat bersemedi ya dipergunakan oleh tentu dari kerabat kerajaan oke lihat nah inilah yang dikatakan dua sunyaragi utama dua sunyaragi utama ya disinilah para kerabat kerajaan bersemedi atau bisa juga disebut dengan bertapa di belakang bagian barat juga terdapat goa-goa buatan seperti yang anda lihat sekarang ini ini dia ini juga terdapat goa-goa yang cukup besar ini ibu-ibu lagi berkunjung ke goa ibunya cakep-cakep lagi oke disini juga ada situs yang disebut dengan goa sinyaragi buatan ya kan ini dia kayak ada bau-bau hindunya begitu kita lanjut belakang diri supaya masih terdapat juga banyak goa-goa bikinan ini dia macam Indunggapura selamat menikmati Ini ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gua buatan juga Jadi sengaja Berbentuk bukit Tapi di dalamnya ada Gua buatan Ini juga buah batan Oke para pemirsa Itulah tadi tayangan Dari Gua sunyaragi di Cerebon Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe-nya Oke Serio Sampai jumpa di video selanjutnya